Dinas PUPR Provinsi Jambi menggelar upacara peringkatan hari bakti PUPR ke-78. Kegiatan ini dihadir langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, serta Insan PUPR di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadir langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan hadir bakti PUPR merupakan momen untuk Kementerian PUPR dan jajaran di bawahnya. Kemudian PUPR memiliki peran penting dalam menjamin infrastruktur yang baik untuk masyarakat. Agar semua kegiatan masyarakat yang bersifat melayani bisa terwujud dengan adanya dukungan dari infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya Al-Haris diperima kasih kepada PUPR karena sudah hadir untuk rakyat. Dirinya juga meminta agar momen ini menjadi evaluasi pengerja pagi PUPR. Yang bersifat melayani ini bisa diwujud dengan baiknya jembatan kita. Ya, dari mulai jalan, jembatan, kemudian juga rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ini kasih. Nah, ini semua adalah tugas-tugas mulia dari BPN. Karena itu kita berharap bahwa semakin hari, semakin rakyat merasakan bahwa kehadiran BPN dan Tidak Masyarakat. Dengan semua perbaikan-perbaikan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi mengatakan, Pembelian PPR yang dilakukan ini, dipanggil untuk menjadikan perjuangan para pendahul. Fauzi menjelaskan untuk tahun ini pihaknya sudah banyak melakukan kegiatan. Di makam pahlawan Satria Bakti Kausen Teho, Kota Jambi, dalam rangka mengenang jasa para pahlawan keberdekaan yang telah berjuang untuk Provinsi Jambi dahulunya. Upacara hari ini sebagai momentum kita untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan para penduduk kita ini. Dan pada tahun ini cukup banyak kegiatan yang kita lakukan. Kita tergabung dengan seluruh balai-balai yang ada. Mulai dari perbarang, lupa-lupa pertandingan. Tim Liputan, Jambi TV